Hai kapa kabar, ini adalah resep sederhana sehari-hari yang murah meriah Ini ada 5 buah tahu putih, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai hijau, 2 tangkai daun bawang, dan 1 buah tomat Untuk tahunya, pertama-tama kita potong dadu seperti ini Polahan tahu seperti ini sangat enak dan lembut, bahkan enak dari daging kalau kita pandai memasaknya Sama cocok dihidangkan bersama keluarga tercinta Lanjut, kita goreng pada minyak yang sudah panas Digorengnya setelah matang supaya teksturnya itu tidak keras tapi dia tetap lembut Sesekali, ini dibolak-balik supaya matanya menyeluruh Kalau sudah seperti ini, langsung aja kita angkat Ini ada 2 bawang sudah kita rajang, ini akan kita tumis sampai keluar aromanya Untuk 2 bawang ini bisa juga kita haluskan ya Dan jangan lupa kita aduk-aduk terus menggunakan spatula supaya tidak gosong Untuk bahan lainnya juga ini kita sudah rajang, lalu kita masukkan bersama 2 bawang Masukkan juga tahu yang sudah digoreng tadi Tambahkan air secukupnya, ini kurang lebih 80 ml air Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Setelah sendok teh garam 1 sendok teh muncung gula pasir 1 per 4 sendok teh merica bubuk Lalu juga tambahkan 1-2 sendok makan kecap manis Dan 1 sendok makan saus tiram Diaduk-aduk terus sampai bumbung beresap Dan jangan lupa koreksi rasa Tau putih adalah produk dari sari kedele yang bersih Tekstur lembut dan kaya akan protein Jadi cocok banget untuk penuh keluarga Selamat mencoba